Ombudsman perwakilan Jawa Tengah sidak ke stasiun Tawang Semarang untuk memastikan pelayanan publik optimal. Sementara itu, Satgas Bin Wasnaker, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, sidak ke sejumlah perusahaan di Semarang dan sekitarnya. Dari sidak ditemukan satu perusahaan pakaian dalam menyanggupi pembayaran THR dengan mengangsur tiga kali. Ombudsman Janteng mengecek posko pelayanan kesehatan untuk memastikan keberadaan tim medis siaga secara bergantian dengan memeriksa kesehatan masinis dan penumpang. Pengecekan dilanjutkan ke dalam gerbong kereta, memastikan fasilitas untuk defable tersedia, termasuk fasilitas untuk masyarakat umum. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sidak ke sejumlah perusahaan di Semarang dan sekitarnya. Hasilnya, didapati ada perusahaan yang membayarkan THR dengan cara disicil. Dalam sidak, pihak di Senakertan mengingatkan jika perusahaan tidak membayarkan THR, maka akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif dan denda. Sidak ini bentuk lanjut dari adanya aduan terkait pembayaran THR. Melalui posku THR, di Senakertan menerima 343 aduan.